Assalamualaikum, hai sahabatah Hasan video Kali ini resep yang kami bagikan lumayan simple ya Yaitu sambal lado ijo ala ala padang Yang ini, maknyus banget disajikan dengan ayam lengkuas Aneka olahan lauk atau sayur bersantan Gorengan dan lain-lain Penasaran kan gimana cara membuatnya? Yuk dipantengin terus videonya And ya, don't forget to give me a thumb up Add video to your favorites and leave your comment below Thank you so much Bahan-bahan yang dibutuhkan Bahan A, minyak goreng secukupnya Sekitar 100-200 ml atau sesuai selera Bisa juga menggunakan minyak jelantah ya guys Kayak yang ini nih Ini jelantah sisa menggoreng ayam Makanya warna agak kuning gelap seperti ini Oke, selanjutnya Bahan B 250 gram cabai hijau dari berbagai jenis Disini ada cabai keriting, cabai hijau besar, dan cabai rawit Jadi silahkan masing-masing takaran disesuaikan dengan selera pribadi Agar lebih mudah saat mengulek Cabai bisa dipotong-potong Cuma yang ini memang sengaja saya biarkan utuh 2-3 buah tomat hijau 9 siung bawang merah 2 siung bawang putih Bahan C 1 buah jeruk nipis Peras dan ambil airnya Garam, gula pasir Kaldu bubuk secukupnya Cara membuat sambal lado hijau Kukus atau rebus semua bahan B hingga layu Kira-kira sekitar 15 menit Nah, kalau yang direbus begini setelah matang kita tiriskan Setelah itu ulek Untuk tekstur sambalnya sesuai selera ya guys Jadi bisa diulek kasar atau halus Nah, kalau saya lebih suka diulek agak halus begini Tapi masih tetap terlihat biji cabainya ya Selanjutnya panaskan bahan A yaitu minyak Tumis bahan B yang sudah diulek tadi Sekarang tambahkan bahan C Aduk hingga harum Matikan api Sambal lado hijau siap disajikan Wuh, seminyaknya boh Ceritanya, ini yang sedang bikin sambal lagi biar keto ya Makanya sengaja nih sambalnya dibuat berminyak begini Serba-serbi sambal lado hijau Untuk bahan B, agar lebih memudahkan saat mengulek Sebaiknya bahan dipotong-potong terlebih dahulu sebelum direbus atau dikukus Selain itu, sebenarnya kita juga bisa langsung mengulek cabai, tomat, dan bawang Tanpa harus mengukus atau merebusnya Dengan cara ini, maka warna sambal lebih terlihat hijau, segar, dan lebih cantik Nah ini dia, setelah dipotong langsung diulek Seperti ini penampakannya Warna sambal lebih terlihat hijau dan menggugah selera Untuk takaran minyaknya juga sesuai selera ya Jadi kalau ingin tekstur sambal yang lebih berminyak, maka takaran minyak diperbanyak Begitu juga sebaliknya, kurangi takaran minyak jika ingin hasil sambal yang lebih kesat Demikian tadi resep membuat sambal adu hijau versi The Hassan Video Semoga bermanfaat ya guys Jika sudah dicoba resepnya, jangan lupa bagikan pengalaman trial kamu di kolom komentar Atau bisa juga bagikan hasil foto dan pengalaman trial kamu di grup kami Para emak-emak keci dijaga Facebook, sharing aneka resep kuliner enak Nah ini dia sebagian yang sudah membagikan hasil trial suksesnya Terima kasih banyak ya Dan buat kamu yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe akun kami The Hassan Video Agar kami terus selalu semangat untuk membagikan video bermanfaat lainnya di setiap pekan Thank you for watching, bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh